Kompas utang berlanjut, saya Tifal Solesa. KPU mengisyaratkan akan mengikuti putusan Mahkamah Agung mengenai syarat usia calon kepala daerah. Putusan MA menjadi sorotan karena dianggap membuka pintu bagi Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pengarap untuk maju di Pilkada tahun ini. KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung terkait syarat usia calon kepala daerah dengan mengirimkan surat konsultasi dengan DPR dan pemerintah. KPU berharap pengundangan aturan KPU tentang pendaftaran Pilkada bisa segera diterbitkan. Putusan MA No. 23P HUM 2024 menambah tafsir syarat usia calon kepala daerah dari semula dihitung sejak penetapan pasangan calon menjadi dihitung sejak dilantik. Dengan putusan itu terbuka peluang Kaisang Pengarap maju di Pilkada. Saat ini KPU memasuki tahap akhir dalam proses rapat harmonisasi peraturan perundang-undangan terhadap rancangan peraturan KPU tentang pendaptaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. dan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung menyebut situasi hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya, penguasa tengah menggunakan hukum sebagai senjata politik untuk mendefinisikan kepentingan elit. Sulis menyoroti putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang memberi jalan langgengnya kekuasaan penguasa dan keluarganya. Mereka melakukan yang disebut tadi hukum sebagai senjata politik ya diam-diam mereka menggunakan otoritas sebagai lembaga tinggi negara untuk membuat hukum untuk mendefinisikan kekuasaan kepentingan para elit penguasa dari Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung itu saya kurang paham para sardana hukum yang menjadi hakim-hakim itu apakah mereka sengaja menyalahgunakan teori yang mereka dapat di kelas? Terima kasih telah menonton!